Terkait insiden di Kanjuruhan Malang, presenter Najwa Sihab ikut memberikan komentarnya. Bagi Najwa Sihab, kerusuhan supporter di Kanjuruhan Malang merupakan sebuah tragedi besar. Terlebih lagi, Najwa Sihab menyerati banyaknya korban dalam insiden kerusuhan supporter di Kanjuruhan yang mencapai ratusan orang. Diketahui jumlah korban kerusuhan di Stadion Kanjuruhan per minggu 2 Oktober pukul 22 waktu Indonesia Barat sebanyak 125 korban. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan jumlah 125 korban meninggal berdasarkan pengecekan Tim Disaster Victim Identification atau DFI, Polri, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Malang. Menurut Listio Sigit, ada perbedaan data dari laporan sebelumnya, yaitu 129 orang menjadi 125 korban karena ada korban yang tercatat ganda. Hal senada juga disampaikan Karobdokpol Pusdokkes Polri, Berjen Nyoman Edi Purnaman Wirawan. Jumlah 125 korban meninggal merupakan hasil pemutahiran data terbaru yang dilakukan pihak Tim DFI Pusdokkes Mabes Polri, Bidokkes Poldajatim beserta rumah sakit yang menjadi rujukan utama penanganan korban. Ia tak menampik sempat ada selisih angka korban tewas sebelumnya, lantaran ada kesalahan pencatatan di rumah sakit yang menangani para korban. Nyoman Edi juga memastikan seluruh korban meninggal telah teridentifikasi seluruhnya atau 100%. Ia menambahkan jumlah korban luka dalam insiden kerusuhan di Stadion Kanjiruhan mencapai 323 orang. Banyaknya korban jiwa dalam insiden kerusuhan supporter bola itu turut menyita perhatian Najwa Sihab. Jurnalis tersebut dengan tegas meminta agar pemerintah segera melakukan evaluasi. Pasalnya, menurut wanita yang agrab di Sapa Mbak Nana tersebut, insiden kerusuhan di Kanjiruhan itu merupakan sebuah tragedi yang sangat besar. Ia mengatakan kendati sudah diberikan sanksi, proses evaluasi masih perlu dilakukan oleh pihak terkait. Anak ulama Quraish Shihab itu bahkan menyebut, insiden kerusuhan supporter di Kanjiruhan Malang bukan lagi tragedi sepak bola, melainkan tragedi bagi bangsa Indonesia. Tak hanya itu, Mbak Nana juga mengajak publik untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. Di akhir caption, ia mengungkapkan belasungkawannya kepada seluruh korban di Kanjiruhan.